Yang pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto secara simbolis serahkan bantuan peralatan kesenian kepada sejumlah pelaku kesenian tradisional yang ada di kota Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengimplementasikan Triswakti Bung Karno yakni terkait berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun yang dilakukan oleh Edi Purwanto dalam mengimplementasikan hal tersebut dengan memberikan bantuan peralatan kesenian tradisional. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Sanggar Kidalang Suwoko Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan pada Sabtu 2 Desember malam. Acara ini dihadiri oleh Kasih Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, ASEP. Turut hadir sejumlah kelompok ketua pelaku kesenian kota Jambi. Edi Purwanto secara simbolis menyerahkan bantuan peralatan kesenian kepada sejumlah pelaku kesenian tradisional yang ada di kota Jambi. Untuk di kota Jambi, setidaknya ada 35 peralatan kesenian yang diberikan secara simbolis oleh Edi Purwanto. Ada pun alat kesenian tradisional yang diberikan diantaranya bantuan untuk kesenian grup wayang, jaranan, reok, campur sari, jenengan, dan hadro. Sementara itu dalam kesempatan ini, Edi Purwanto berharap dengan bantuan alat kesenian ini bisa menumbuhkan semangat pelaku kesenian di Jambi. Untuk terus melestarikan budaya. Kita semua punya identitas budaya. Bung Karno dengan terisaktinya berkeperibadiri dan kebudayaan itu dituarkan dengan seni-seni ini. Pertanyaan kita, anak-anak muda kita rata-rata sudah lali-kali ngeten-ngeten. Baju mumpul sepah, budi, budi, buah. Saya mengganti ini sopoh, ini anak-anak ini dia. Tapi harus kembangkan terus. Harapan saya semakin kaya kesenian tradisional, maka sepilis kepersamaan kita, persatuan-persatuan kita akan terjaga dengan baik. Terima kasih.